Shalom saudara aku, selamat pagi, selamat hari minggu, luar biasa hadirat Tuhan, kita bisa merasakan bagaimana hadirat Tuhan itu sungguh luar biasa, dia tetap setia, mari kita berdiri, kita mau mendengar firman Tuhan saya selalu diingatkan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaatnya bahwa perkataan yang dikatakan dia adalah roh dan kebenaran, kita gak bisa menerima firman sekedar hanya dengan pikiran akal budi kita, karena itu menjadi stop disitu tidak akan merubah hidup kita, yang memberi kehidupan firman adalah roh, jadi makanya Yesus memberikan kita roh kudus, supaya kita bisa mengaktifkan kuasa roh kudus dan juga bisa menerima firman di dalam roh, amin saudara, mari kita angkat tangan kita, kita berbahasa lidah dulu roh kudus kau ambil alis setiap daripada kami saat ini, roh kudus kau ambil alis setiap daripada kami karena kami mau mendengar firmanmu, kami mau supaya firmanmu hidup di dalam kehidupan kami roh kudus engkau ada di dalam kami, naik roh kudus, ayo mengalir ke atas, penuhi setiap daripada anak-anakmu yes ayo mari sama-sama kata roh kudus penuhi kami supaya kami bisa menerima firmanmu dengan roh kami sehingga memberikan kehidupan dalam hidup kami terima kasih Bapak dalam nama Yesus amin silahkan duduk saudara hari ini saya akan membagikan firman yang Tuhan memberikan kepada saya saya merasa inilah waktunya saya merasa ini waktunya untuk para orang-orang percaya ini waktunya untuk para orang percaya ini waktunya makanya waktu saya berbicara mengenai firman Tuhan dua minggu yang lalu saya mengatakan adanya restorasi-restorasi dan saya pelajarin saudara pelajarin, pelajarin dan saya melihat baca buku pelajarin lagi lihat historinya nah saudara saya mau melihat apa yang terjadi di abad yang pertama sampai abad kelima itu luar biasa sekali luar biasa sekali saudara pekerjaan Tuhan tangan Tuhan itu luar biasa sekali tetapi setelah abad kelima sampai 1500 itu dinamakan dark age the church gereja jadi eranya dark gak ada pertumbuhan kenapa saudara? karena mulai timbul doktrin-doktrin sehingga mulai membatasi gerakan kuasa daripada roh kudus saya bertanya kepada roh kudus benar-benar saya karena saya sangat excited sekali dengan apa yang terjadi saudara saat ini saya bertanya kenapa bisa terjadi dark age seribu tahun lebih itu benar-benar terjadi saudara dan keadaan kekristenan itu menjadi satu jadi satu ritual satu keagamaan di dark age itu saudara saya bertanya dan roh kudus itu meribu satu Tuhan tidak akan melakukan sesuatu sentiri dia mau melakukan dengan anak-anaknya umatnya jemaatnya tetapi dalam masa-masa itu gak ada satupun yang respon karena mereka sudah terkatup sudah terbawa dengan ajaran-ajaran mereka hanya menjalankan satu ritual setiap hari setiap minggu sampai tahun 1500 Martin Luther membawa satu meresponi panggilan Tuhan untuk melihat apa yang terjadi gereja Tuhan gak bisa begini nah waktu Martin Luther setelah 1500 1600 sampai 1900 itu ada reformasi-reformasi yang baru ada orang yang John Calvin yang Wesley Wesleyan mereka meresponi semuanya itu meresponi untuk merestorasi pengertian pengajaran doktrin dan saya melihat tahun 1900 ini ada reformasi yang luar biasa Pantai Kosta reformasi dan saya waktu melihat Pantai Kosta reformasi ini saya melihat wah karena ada yang respon Jen Seymour eh Jen Seymour William Seymour Jen Seymour itu bintang film William Seymour dan pada saat itu terjadi seperti apa yang sekarang terjadi ras problem issue dia gak boleh ikut kebaktian dia kebaktiannya di luar waktu di Texas dia pindah ke Los Angeles sama dia gak tapi dia gak melihat itu sebagai rest dia meresponi panggilan Tuhan tau apa yang terjadi reformasinya Tuhan memulihkan fungsi daripada roh kudus Tuhan memulihkan roh kudus dulu pekerjaan roh kudus untuk jemaat Tuhan pulihkan roh kudus nah setelah Tuhan pulihkan baru yang seperti saya bilang 1950 60 70 90 dipulihkan semua yang pertama roh dipulihkan nah saudara saya percaya ini ada satu secret yang Tuhan berikan dan saya merasa Tuhan ini luar biasa sekali saya pelajari lagi ternyata gereja Tuhan itu luar biasa saudara gereja Tuhan itu gereja Tuhan itu mega dan kudus tanpa titik kerut cacat di buku di buku Efesus 3 27 gereja Tuhan itu akan berkemenangan dan mengalahkan menguasai semua musuh-musuh kristus di bawah kakinya Ibrani 1 ayat 13 mau lagi saudara kita akan menjadi gambaran kristus sehingga Yesus menjadi yang sulung dari banyaknya anak-anak Tuhan kita ini menjadi brother-nya Tuhan Yesus sebagai pemenang kita adakan duduk bersama dengan Yesus ditatanya memerintah dengan dasyat atas bangsa-bangsa itu gereja Tuhan Wahyu 2 ayat 26 27 orang kudus Tuhan ditetapkan untuk menghakimi dunia bahkan malaikat yang jatuh 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 Wahyu 19 ayat 11 sampai 15 orang kudus Tuhan mendapat kehormatan untuk menjalankan penghakiman yang tertulis saudara dan saya orang kudus Tuhan akan menerima pemerintahan Tuhan dan memegang pemerintahan Tuhan selama-lamanya Daniel 7 ayat 18 orang kudus Tuhan diberi kuasa untuk memerintah atas setiap bangsa di bawah langit dan mereka semua akan taat kepada mereka kepada orang kudus Tuhan Daniel 7 ayat 25 sampai 27 orang kudus Tuhan akan menjadi ahli waris Tuhan dan bersama dengan Kristus dalam segala hal sebagaimananya dia dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus Roma 8 ayat 17 gereja akan dikenal penuh dengan hikmat Tuhan untuk semua bangsa Efesus 3 ayat 10 saudara gereja Tuhan itu luar biasa tapi saudara harus tahu the secret rahasia saya waktu menyediakan mempersiapkan ini saya beri judul berserah untuk jamahan Tuhan mau merestorasi Pastor Him minggu lalu bicara mengenai gandum wine anggur dan minyak dia bicara mengenai restorasi dari tubuh jiwa dan roh sebenarnya kalau menurut saya yang akan direstorasi yang pertama adalah roh karena roh kudus diam bersama-sama dengan kita nah kita lihat beberapa firman yang mendukung dan memberikan satu persepsi atau pemikiran atau penerimaan saudara mengenai bagaimana roh ini ya saudara ya Yohanes 6 ayat 63 disini dikatakan rohlah yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup ini Yesus sendiri yang mengatakan jadi Yesus tahu apa yang dikatakan itu kalau kita berusaha menerimanya dengan akal pikiran kita kita berusaha menerimanya dengan suara bagaimana kita menganalisa firman Tuhan saudara tidak akan mendapat firman itu menjadi kehidupan dalam hidup saudara makanya dia katakan dan terus beriankan di dia bahwa gue akan kembali ke Bapak untuk memberikan kita roh kudus roh penolong roh yang akan membantu kita untuk memberikan pengertian mengenai apa yang dibicarakan di dalam firman sehingga waktu kita menerima bukan hanya sekedar pengetahuan tetapi masuk di dalam hati kita dan roh kudus menghidupkan firman itu sehingga firman itu hidup bagi kita hidup di alam kita dan kita tertuju kepada Kristus saudara tidak bisa mengasih Kristus kalau saudara tidak menghidupkan firman firman tujuannya menuju kepada Kristus roh kudus tujuannya menuju kepada Kristus karena roh kudus bersaksi mengenai Kristus firman bersaksi mengenai Kristus jadi saya percaya apa yang dipersiapkan Tuhan untuk jemaatnya yaitu supaya kita kembali mengaktifkan roh kudus yang ada di dalam kita 1 korintus 2 ayat 4 ini yang menjadi apa menjadi menjadi inti daripada kotbah saya saya dikatakan baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan saya tidak mau perkataan saya ini dengan hikmat saya untuk meyakinkan saudara tetapi saya mau perkataan saya ini dengan kekuatan daripada roh kudus karena roh kudus perkataan yang diurapi roh kudus seperti pedang bermata dua yang bisa memisahkan antara jiwa dan roh makanya saya bilang kita perlu dipenuhi roh kita penuh perlu untuk supaya kita itu mengaktifkan kuasa daripada roh kudus 2 korintis 3 ayat 6 ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan makanya hukum Taurat tidak bisa menghidupkan mereka terikat dengan hukum sehingga Yesus waktu Yesus datang hukum Taurat itu dihidupkan sehingga kita bisa melihat dan mampu untuk menjalankan apa yang Tuhan mau kita lakukan kita kita harus belajar untuk di dalam roh karena roh yang memberikan kehidupan ayat berikutnya sodara Efesus 5 ayat 18 dan janganlah kamu mabok oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu tetapi tidaklah kamu penuh dengan roh ternyata kata penuh dengan roh itu bahasa aslinya anda bisa terus menerus dipenuhi oleh roh artinya in and out keluar masuk dipenuhi oleh roh supaya sodara selalu alert dengan apa yang the unseen world yang tidak kelihatan penting sodara karena ini ini akan menentukan apa yang akan terjadi di dunia ini Tuhan tidak akan berubah gereja Tuhan tetap kuat gereja Tuhan tetap powerful gereja Tuhan tidak akan lemah saya percaya itu sodara gereja Tuhan tidak akan lemah orang Tuhan Yesus mengatakan alam maut saja tidak bisa mengalahkan anda ini akan dipakai Tuhan untuk menghakimi dunia bahkan malaikat pun dihakimi itu gereja Tuhan sodara saya percaya gereja Tuhan ini akan menjadi contoh akan menjadi example akan menjadi sinar daripada apa yang terjadi di dunia sekarang ini kita jangan sampai kalah dan kita jangan sampai tertipu oleh apa yang terjadi di dunia ini sehingga kita tidak punya power kita harus tahu siapa roh yang ada di dalam kita Tuhan mengatakan roh yang di dalam kita itu lebih besar daripada yang ada di luar dan semua sodara ada roh itu roh yang ada di dalam Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu roh itu diberikan kepada sodara dan saya roh itu yang bisa memampukan dan roh itu sebenarnya untuk meringankan kita memudahkan kita di dalam pelayanan yang tadi saya ngomong iyalah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjalanan yang terdiri dari hukum yang terlulis tetapi roh sebab hukum yang terlulis mematikan tetapi roh menghidupkan sodara tahu ada beberapa minggu seseorang setiap minggu minta hal didoain yang sama saya baca tim doa di yang kebahagiaan kebahagiaan jam 11 tim doa selalu doain dan minggu berikutnya ada lagi minggu berikutnya ada lagi saya pikir ini orang kok minta doanya sama kenapa ini problem karena minggu lalu saya ada waktu saya telepon saya telepon dan saya ngomong sama dia kamu kenapa minta didoain terus kita bisa doain kamu setelah doain kamu akan merasa tenang merasa enak sejauh dan setelah itu nanti 10 menit atau 15 kemudian kamu ngerasa gak aman lagi saya tanya begini kapan terakhir kamu izinkan roh kudus bekerja dalam hidup kamu dia bilang gak bisa jawab saya bilang kapan terakhir kamu berbahasa lidah karena saya tahu dia bisa berbahasa saya gak bisa lagi pastor Tom saya bilang kenapa gak bisa gak tau kayaknya susah untuk berbahasa lidah mungkin diantara saudara sekarang ini mesti ada yang susah berbahasa lidah saya bilang kan Tuhan berikan karunia untuk saudara bisa berbahasa lidah supaya saudara bisa dibangkitkan disemangatkan distirap your spirit supaya menguasai saudara dan saudara bisa bangkit semangat dan tidak akan menjadi orang yang lemah saya ajak dia berbahasa dia lidah 10 menit setelah 10 menit pastor saya merasa lebih dari pemenang saya merasa sekarang tidak bisa di lemahkan saya merasa saya semangat luar biasa semalam saya telepon dia gimana kamu sekarang pastor Tom don't worry saya sekarang sudah menjadi pemenang saudara mungkin lupa saudara mungkin sudah tidak ingat lagi kalau saudara diberikan kuasa daripada roh kudus saudara diberikan karunia daripada roh kudus untuk membangkitkan saudara supaya saudara itu tidak goyak saya pelajari ternyata saudara yang mengalami kebangunan rohani semua orang yang jatuh itu itu semua mereka dipenuhi roh kudus dan janganlah kamu mabok oleh anggur hendaklah kamu penuh dengan roh kudus tidak tahan mereka kita adalah pastor Paul mengatakan kita adalah manusia roh jangan izinkan pikiran saudara atau kedagingan saudara menguasai roh saudara sehingga roh saudara itu diam di dalam tidak berkutik kita ini yang akan menghakimi dunia saudara bersama-sama dengan kristus gereja Tuhan ini luar biasa sekali dan dia sekarang ini lagi memulihkan gerejanya untuk melakukan satu perkara yang besar lagi dipersiapkan makanya beberapa sampai beberapa bulan ini kita kotbakan mengenai persiapan persiapan tapi yang paling penting saudara saudara harus kembali mengaktifkan peranan roh kudus dalam hidup saudara karena roh kudus sekarang ini ada di bumi karena roh kudus saudara bisa menyembah kristus karena roh kudus saudara bisa meninggikan nama Tuhan Yesus karena roh kudus orang bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dia saat ini mau memulihkan kepada saudara karena kenapa saudara kisah para rasul 2 ayat 17 ini yang menjadi semangatnya saya di dalam melakukan perkara-perkaranya Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya kisah para rasul 2 ayat 17 18 ini yang menjadi satu pegangan buat saya untuk melihat apa yang Tuhan akan lakukan saya tidak gentar dengan keadaan apa yang ada sekarang ini saya tidak takut karena saya tahu gereja Tuhan itu besar kuat dan luar biasa saya mau seperti apa yang Paulus katakan mati adalah keuntungan hidup adalah Kristus kau diam sih berarti saudara belum mau tuh mati adalah keuntungan hidup adalah untuk Kristus mati adalah keuntungan hidup adalah untuk Kristus belum semua mati adalah keuntungan hidup adalah untuk Kristus nah itu baru semangat kisah rasul para rasul 2 akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua kok lemas semua manusia saudara tahu kalimat pertama itu mengembalikan pekerjaan roh kudus di akhir zaman dia akan curahkan seperti apa yang terjadi di buku kisah para rasul yang belum terima Tuhan Yesus yang sudah terima Tuhan Yesus yang belum terima Tuhan Yesus mendapat curahan dan roh kudus akan bersaksi mengenai Kristus Yohanes 15 26 tetapi tugas kita itu yang berikutnya Maka tugas roh kudus yang kedua tugas kita semua dan Tuhan akan mampukan Tuhan akan memakai saudara dengan kuasa roh kudus aktif dan memberikan karunia-karunianya supaya saudara semua bisa melihat di luar dari apa yang saudara lihat di alam natural roh itu penting saudara saya excited sekali saudara saya berdoa setiap hari doa saya apa saudara lupa divine divine appointment minggu lalu saya lagi berdoa divine appointment Tuhan kasih lihat tuh satu orang dia lagi belum terima Tuhan kebaktian kedua begitu selesai kebaktian saya kejar saya disitu saya share the gospel orang sekarang itu sangat haus dengan firman Tuhan haus dengan kabar baik haus dengan damainya Kristus dunia tidak bisa memberikan damai hanya saudara dan saya karena saudara sudah dipenuhi roh dan roh itu akan membawa saudara mempunyai urapan yang memberikan damai hanya ketemu saudara dia merasa damai terima Tuhan Yesus seminggu lalu kalau malaikat di sorga bersuka cita di bumi kita juga bersuka cita saudara ini ini saatnya supaya kita semua ini tahu harvest tuanya yang besar hanya menunggu dari respon saudara bishop sobat mengatakan dari penampian saya juga mau mengajak saudara untuk merespon solemn assembly karena saudara tahu kalau saudara tidak respon saudara mungkin diluar daripada apa yang Tuhan akan lakukan Tuhan akan pakai kalau saudara mau melangkah saudara mau melakukan solam assembly ini adalah panggilan untuk orang percaya untuk orang-orang percaya supaya kita semua ini dipulihkan dan menjadi berkat bagi bangsa ini saudara saya pelajari untuk menerima jamaan roh kudus ini ini mungkin semua sudah pada tahu tapi saya melihat karena sudah kelamaan yang tidak mengalami jamaan ini seringkali kita ini lupa jadi merasa sedikit sedikit gini yaudah padahal kalau kita benar-benar mau mengizinkan roh kudus menjama kita bisa bisa berjam-jam saya kemarin Sabtu menyembah Tuhan saya persiapkan firman Tuhan tapi saya menyembah terus menyembah terus menyembah terus menyembah terus lagunya the lover of my soul Jesus lover of my soul itu lagu ya benar-benar dan merasa satu kepenuhan saya satu kepenuhan satu kepenuhan dan saya pelajarin untuk supaya kita merasakan kepenuhan ini tugas saudara di rumah saudara mesti lakukan jangan kayak kotbakan nanti pulang ke rumah yaudah selesai saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk saudara dan saudara untuk mengalami supaya saudara menjadi orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang overcomer pemenang yang akan melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua untuk negara ini amin saudara karena pakai mask semua jadi gak kelihatan bilang amin atau enggak saudara yang pertama itu kita harus terima dengan iman Ibrani Ibrani 11 ayat 6 mengatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah sebab barang siapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia jadi saudara tembok rasionalisasi kita tembok logik kita harus diruntukkan mungkin kita sudah selalu sering selama sekali mendengar 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 sehingga kita membangun tembok sehingga roh kudus gak bisa bekerja bebas dalam hidup saudara hari ini saya percaya Tuhan akan menghancurkan tembok itu dan membangkitkan tembok iman saudara supaya saudara bisa menerima jamahan roh kudus saya merasa hari ini Tuhan akan menjama kita semua roh kudus akan menjama jadi saudara iman ini diperlukan iman ini yang dicari Tuhan Tuhan tidak berkenan kalau saudara tidak mempunyai menyenangkan hati Tuhan harus kita mempunyai iman tapi iman kalau tidak dilakukan mati pulang ke rumah kita belajar untuk spend time waktu dengan Tuhan dan belajar terima dengan iman bahwa roh kudus itu benar-benar ada di dalam tubuh saudara roh kudus itu roh yang lebih besar dari keadaan di luar roh kudus itu memampukan saudara untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib roh kudus itu yang ada di dalam saudara itu akan memberikan kekuatan kepada saudara akan memberikan penghiburan kepada saudara akan menolong saudara akan mengajar saudara akan memberikan ka counselor nasihat kepada saudara untuk melakukan pekerjaan kepada orang yang tidak punya damai tidak punya kekuatan kekuatan dia ada di dalam kita jadi kita harus tahu bahwa roh yang ada di dalam kita itu siapa jangan anggap enteng saudara jangan anggap enteng saya lagi ngebayangin anak-anak ayas itu di buku kejah para rasul itu death secepat dalam sesingkat mungkin tetapi Tuhan itu tidak mau melakukan hal itu Tuhan itu masih penuh dengan kasih karunia kepada kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita saudara ingat kalau Tuhan bisa merubah Saul menjadi Paulus Saul itu seperti protestor yang sekarang terjadi itu di Oregon itu suka violence dia benar dia menangkepin orang Kristen itu mukulin orang Kristen salah satunya yang dibunuh itu Steven tapi Tuhan bisa rubah dia menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dan kita semua Tuhan mau pakai untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa tapi kita mesti tahu siapa kita dan kita tahu roh kudus yang ada di dalam kita itu siapa roh kudus tidak pernah diam roh kudus tidak pernah tidak ngomong pekerjaan dia adalah menyadarkan anda dari dosa keadilan dan kebenaran berarti dia punya pekerjaan terus menyadarkan saudara kalau saudara jatuh dosa dia pasti memberi kata ayo sadar sadar tapi saudaranya yang mau dengar bukan roh kudus yang mau ngomong saudaranya yang mau dengar jadi saudara tahu bahwa dia ada dalam diri saudara yang kedua yang saya lihat banyak orang itu tidak bisa menerima karena tidak mau berserah mesti berserah dan jangan takut dua timotius satu itu sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban arti katanya kalau kita diliputi takut emosi takut kita mulai menilai mulai melihat mulai menghakimi mulai arti apa karena kita takut belajar sebodoh amat pokoknya saya mau mengalami jaman roh kudus dulu begitu waktu baru bertopas adih ini orang kok gak katanya ini orang kok bisa loncat loncat ini orang kok bisa berbahasa ini jadi takut takut sehingga kita gak bisa merasakan waktu saya di jaman Tuhan mengalami kelpasan udahlah terserah Tuhan pokoknya saya mau di jaman istri saya terserah sama Tuhan tiba-tiba roh kudus datang malam-malam berbahasa lidah gak bisa diem saya pikir kenapa ini berbahasa lidah bisa kayak begini saya sendiri gak takut wah ketakutan ini benar tapi saya gak merasakan ada ketakutan wah tiba-tiba saya terimpartasi berbahasa lidah juga apakah kita harus mengalami pencobaan yang berat baru mulai mengizinkan roh kudus bekerja saudara berserah berserah kepada Tuhan dan jangan takut pokoknya kalau Tuhan firman Tuhan kalau anak minta roti kepada Bapak tidak akan diberikan batu istilahnya Tuhan itu akan menurunkan roh kudus menjamah janjinya dia ada di kisah para Rasul 2 ayat 17-18 dia akan turunin turunin kepada semua orang ini ini waktunya sebelum dia datang yang kedua kali jangan takut karena takut bisa menghadang saudara untuk supaya mengalami kuasa daripada roh takut itu bisa mengalangi saudara dan kalau roh ketakutan sudah mengawasai saudara orang ngomong apapun saudara tidak akan dengar sampai roh kudus yang akan menjamal orang itu didoain apapun tidak mendengar pokoknya dia merasa terintimidasi terasa takut merasa tidak 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 confident tidak apa tiap minggu sampai berapa minggu saya melihat ini orang kau minta keluarin lagi minta karena saya jadwalnya yang pagi saya tidak mau campurin yang siang tapi saya melihat tapi waktu saya melihat ini saya mau telepon saya tidak mendoakan saya ajak dia berbahasa lidah roh kudus yang bekerja setelah roh kudus bekerja enak 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 roh kudus mau berpartner dengan kita kita izinkan atau kita tidak mengizinkan berpartner dengan kita karena kalau berpartner dengan roh kudus bukan kamu yang dilihat tetapi kristus yang akan dilihat kristus yang akan mendapat kredit kristus yang akan mendapat kemuliaan nah biasanya kita yang mau dapat kemuliaan sehingga kita tidak mau izinkan roh kudus bekerja yang berikutnya saudara menerima jaman kudus kita mesti rendah hati jangan sombong yokobus 4 tetapi kasih karunia yang dianugrakannya kepadanya kita lebih besar daripada itu karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tapi mengasih orang yang rendah hati jadi rendah hati dan jangan sombong rendah hati dalam arti kata bahwa apa yang saudara lakukan itu karena kuasa daripada roh kudus dan bukan saudara yang akan menerima kemuliaan atau menerima penghargaan tetapi Tuhan Yesus karena pekerjaan roh kudus tertuju hanya untuk kemuliaan kristus pekerjaan firman tertuju hanya untuk kemuliaan kristus jadi apa yang kita lakukan kita lakukan bersama-sama untuk kemuliaan kristus supaya nama Yesus dipermuliakan berapa banyak saudara yang ingin mendapat jaman roh kudus hari ini tim musik mari kita berdiri mari angkat tangan saudara izinkan ingat tiga hal terima dengan iman yang kedua yang kedua apa saudara tadi berserah dan jangan takut kalau berserah itu takut-takut begini kalau berserah begini kalau berserah takut-takut rendah hati itu apa yang Tuhan berikan mau berlutut Tuhan suruh berlutut itu rendah hati sombong berlutut ah enggak tapi sebelah saya enggak berlutut enggak usah kita berlutut wah risau saya percaya api roh kudus dicurahkan di tempat ini mari angkat tangan kita fokus kepada dia roh kudus apa yang kau berikan kepada hambamu hamba sudah sampaikan engkau katakan engkau akan memulihkan umatmu engkau katakan engkau akan menjama memenuhi umatmu hari ini apa yang saya sahab hambamu sampaikan firmanmu dan saya percaya saatnya adalah tugasmu bagian daripada engkau untuk menjama bagi saudara yang di rumah pun juga jangan pikir saudara tidak akan bisa mengalami jamaan kristus bagi saudara yang berbakti di rumah juga berdiri angkat tangan saudara jangan setengah setengah angkatnya tinggi-tinggi saudara berserah kepada Tuhan karena hari ini Tuhan akan menjama setiap daripada umatnya baik yang di sini maupun yang berbakti di rumah karena Tuhan tidak terbatas oleh tempat Tuhan akan bisa menjama semua hari ini ayo saudara roh kudus jamak amin katakan roh kudus jamak amin aku berserah aku tidak takut aku merendahkan hatiku untuk menerima jamahanmu kubuka hati ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiranku kau ambil alih seluruh hidup di hadiranku yang takut menyerah mabamu ayo cepat mari saudara mari cepat bagi saudara yang di rumah ayo angkat tanganmu izinkan roh kudus saya merasakan api roh kudus sedang diturunkan saat ini oh yes api roh kudus suara wanita suara menyerah 2022 miliki kelarah si kudus atau ketuh selamat Di hadiratmu, di hadiratmu, dalam milahwi, seluruh hidupmu, di hatamu, menyembahmu. Ayo saudara, saat ini saudara, roh kudus sedang menjama saudara, roh kudus sedang memulihkan saudara. Mungkin saudara, ada hati tidak benar. Mungkin saudara mengalami satu tantangan dalam hidup saudara. Ijinkan roh kudus menjama saudara. Ya, 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 ya. Urratasakala, lalala, 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 ya, tanamu, menyembahmu. Buku buka hati. Yes Surah matahak Surah matahakku Surah matahakku Di hadiratku Kau ambil alih Suruh hidupku Di hadiratku Menyembamu Ayo saudara terus sempat diaijinkan Roh kudus saat ini Menilik hati saudara Menjema hati saudara Biarkan roh kudus menjema saudara Kiral manasakara Kiral manasakara Nasikir Oh yes Kiral manasakara Kiral Oh yes O yes O yes Ayo saudara semua Saudara kita Ayo saudara berbahasa lidah saat ini Biarkanlah Ayo saudara yang di rumah berbakti Ayo mulai perpasangan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan tidak menonton! Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan Tuhan menyertai anak-anaknya! Terima kasih telah menonton! Supaya anak-anaknya bisa melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih dari pemenang! Terima kasih Bapak pada pahlawanan hari ini! Biar terus engkau tilik hati setiap daripada anak-anakmu! Walaupun mereka pulang, walaupun lagi dalam perjalanan pulang.. Engkau terus berdialog dengan anak-anak. Supaya mereka bisa melihat, Oh Tuhan sangat mengasih kami. Tuhan sangat menyayangi kami. Dan Tuhan mau pakai setiap daripada kami. Berpartner dengan roh kudus untuk kemuliaannya. Mengabarkan Injil. Terima kasih Bapak. Terpujilah engkau di dalam nama Yesus. Amin. Saudara hargai hadirat Tuhan. Keluar dengan tenang. Jangan ngobrol. Masih berada dalam hadirat Tuhan.